5 Kontroversi Farhad Abbas Selingkuh Nyapres Hingga Senggol Fuji Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sepak terjang, pengacara Farhad Abbas dalam menambah daftar kontroversinya seolah tak kunjung reda. Baru-baru ini Farhad Abbas turut mengurusi percintaan pasangan Tauri Kalilintar dan Fuji. Sejak menikah dengan penyanyi kondang Nia Daniyati, pada tahun 2002 Farhad Abbas semakin dekat dengan sorot kamera. Namanya pun turut melambung ketika menjadi pengacara dari beberapa selebritis tanah air. Apapun yang diucapkan termasuk melalui media sosial, mendapat perhatian dari masyarakat. Berikut ini deretan kontroversi yang pernah dibuat Farhad Abbas. Yang pertama, berseteru dengan artis. Farhad Abbas bisa membuat list artis yang pernah bersitegang dengannya. List itu bisa dibuat lantaran banyaknya artis yang pernah dibuat jengkel dengan pernyataan Farhad Abbas. Farhad Abbas pernah mempertanyakan kemampuan Ahmad Dhani dalam mendidik anak. Hal itu dipicu kasus kecelakaan Abdul Qadir Jailani di tol Jagorawi tahun 2013 yang menewaskan tujuh orang. Farhad Abbas juga pernah menyendir Soeima ketika mengisi acara YKS di salah satu stasiun televisi. Farhad Abbas mengingatkan Soeima bahwa ia ngetop jadi artis karena kebaya. Yang kedua, bercerai dengan Nia Daniyati. Farhad Abbas harus bercerai dengan Nia Daniyati yang dinikahinya tahun 2002. Perceraian ini diramal jadi pembicaraan lantaran dugaan Farhad Abbas lingkuh dengan juru bicaranya Regina Andiani Saputri. Regina diketahui merupakan suami dari teman dekatnya Ilal Farhad. Seiring berjalannya waktu, Farhad cerai dengan Nia Daniyati. Lalu Ilal juga bercerai dengan Regina. Akhir dari drama ini, Farhad Abbas menikah secara sirih dengan Regina pada bulan Mei 2014. Mereka hanya bersama selama 8 bulan sebelum akhirnya bercerai juga. Yang ketiga, Maju Pilpres 2014. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba saja Farhad Abbas ingin mencalonkan diri. Sebagai presiden pada pemilihan presiden 2014. Niatan itu pernah diungkapkan pada Desember 2012 lalu. Bahkan dua bulan kemudian, Farhad Abbas mengaku ditawari jadi capres oleh dua partai sekaligus. Namun pada akhirnya, omongan Farhad Abbas tak terbukti. Karena gagal jadi peserta Pilpres 2014. Niatan ini kembali didengungkan Farhad Abbas pada 2021 lalu. Ketika diundang di channel Youtube Deddy Corbuzier, Farhad Abbas ingin maju Pilpres 2024 karena merasa lebih hebat dari Presiden Joko Widodo. Yang keempat, tak akui anak. Farhad Abbas sempat disebut-sebut tak mau mengakui anaknya yang bernama Gusti Reyhan. Hal itu diungkap seorang wanita bernama Rita Tresnawati ketika mendatangi KPAI pada 2013 lalu. Farhad Abbas kemudian merespon, dia menyebut kemunculan mantan istri sirinya Rita Tresnawati. Merupakan bagian dari sensasi yang dibuat Ahmad Dhani bersama pengacaranya Ramdan Alamsyah. Gusti Reyhan sendiri kini sudah menjadi artis, dia turut serta dalam film Dilan 1991. Yang kelima, berseteru dengan Torik dan Fuji. Farhad Abbas belakangan menyindir kemesraan Torik Halilintar dengan Fuji Anti Utami atau yang lebih dikenal dengan nama Fuji. Adik dari mantan suami almarhum Vanessa Angel, Febri Andriansyah. Farhad Abbas menyindir Fuji sibuk pacaran hingga tak fokus mengasuh keponakannya. Gala Sky. Bahkan Farhad Abbas mengingatkan Fuji agar tak mengumbar kemesraan dengan Torik ketika sedang mengasuh Gala. Sindiran yang diarahkan pada Fuji merupakan lanjutan. Dari perseteruan Farhad Abbas dengan ayah Fuji, Haji Faisal. Farhad Abbas juga menyinggung soal bantuan finansial untuk Gala Sky. Yang disebut-sebut jatuh ke tangan keluarga Haji Faisal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!